Ribuan ekspatriat Korea Selatan bakal memberikan dukungan terhadap Shin Taeyong kala Timnas Indonesia menjamu Jepang pada lanjutan putaran tiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada November 2024 bulan depan, Timnas Indonesia dijadwalkan bersuadualawan berat, yakni Jepang dan Arab Saudi. Dua laga tersebut akan dihelat di Jakarta. Timnas Indonesia belum pernah berhadapan dengan Jepang pada putaran tiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara melawan Arab Saudi, anak asuh Shin Taeyong berhasil mendulang satu poin, menghadapi Jepang, Timnas Indonesia diprediksi bakal kewalahan dan satu poin adalah hasil terbaik. Namun demikian, ambisi mendulang poin penuh bakal menyala karena dukungan dari ribuan warga Korea Selatan di Jakarta nanti. Dinukil dari Yonhap, Shin Taeyong meminta dukungan dari Song Chang Geun, CEO KMK Global Sports yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang, masih dalam laporan yang sama. Song Chang Geun dan koleganya bahkan disebut-sebut sudah memborong 1.500 tiket. Tiket ini akan didistribusikan kepada warga Korea, siswa di sekolah Korea, dan karyawan bisnis Korea. Dan tim sorak gabungan akan dibentuk bunyi laporan Yonhap. Song Chang Geun, dalam wawancara bersama Yonhap News, menyebut permintaan Shin Taeyong adalah tugas yang tidak bisa ditolak, sebuah perintah yang berimbas positif terhadap hubungan Indonesia dengan Korea Selatan. Mengingat Korea Selatan dan Indonesia sama-sama memiliki pengalaman sejarah masa penjajahan Jepang, Song berharap dukungan bersama ini akan memberikan dampak yang lebih positif dalam memperdalam hubungan kedua negara. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea Jelas telah tumbuh sejak pelatih Shin menjabat. Dalam situasi ini, jika kita membentuk tim pendukung bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan.